Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti diketahui bahwa sidang Conference of the Parties ke-28 menghasilkan komitmen pembiayaan perubahan iklim sebesar 1,3 kuadriliun. Namun pemirsa implementasinya ini masih dirasa kurang sehingga perlu penekanan dengan penguatan regulasi dan juga komitmen melalui pembentukan Undang-Undang Pendanaan Iklim. Lantas seperti apa DPR RI mendorong komitmen tersebut agar tercapai di tengah berbagai kendala yang dihadapi terutama dari negara berkembang? Kita akan berbincang dengan Wakil Ketua BKS APDPR RI yakni Putu Supat Marudana dari Fraksi Demokrat. Baik Pak, terkait dengan komitmen pembiayaan perubahan iklim sebesar 1,3 kuadriliun ini dari DPR sendiri seperti apa mendorong nih Pak? Dan responsnya setelah implementasi beberapa saat ini seperti apa? Jadi jika kita merujuk kepada pertemuan COP28 di Dubai tahun lalu, tentu kita memahami bahwa isu yang utama, hal yang terpenting adalah bagaimana kita bersama punya komitmen untuk mitigasi perubahan iklim atau kita sebut namanya sekarang adaptation to climate change atau adaptasi terhadap perubahan iklim. Di dalam pertemuan itu memang komitmen yang dilakukan justru bagaimana kita sekarang harus berbuat bersama, kita harus punya komitmen bersama dan deliver bersama. Dan di satu sisi pembahasannya yaitu kita di negara berkembang dan least developed countries, LDCs dan juga negara berkembang ingin memastikan komitmen negara maju. Bahwa mereka sudah berkomitmen di mana dalam beberapa tahun terakhir mereka sebenarnya punya komitmen untuk memberikan berkontribusi untuk climate fund ini minimal 100 miliar dolar USD per tahunnya. Dan setelah dibahas di Dubai, COP28, kebutuhannya itu melampaui bilion, itu mencapai lebih dari 1.3-1.5 triliun USD. Bayangkan kebutuhannya itu kalau dalam rupiah kan mungkin namanya quadlion ya. Nah artinya kebutuhannya begitu besar dan kita memang di awal komitmen negara maju ini betul-betul ingin kita pastikan agar mereka realisasikan. Karena memang yang terdampak dari perubahan di klaim ini adalah tentu negara-negara tidak negara maju saja, negara berkembang, negara pasifik, bahkan negara kita. Adanya bencana, extreme weather, peningkatan suhu bumi, dan lainnya itu adalah dampak-dampak yang tentu kita lihat adalah nyata terjadi. Bahwa isu climate change itu adalah isu nyata yang memang harus kita atasi bersama. Nah tentu kita berharap dengan hadirnya kita kemarin di High Level Political Forum di UN, di New York, UN Headquarter, di PBB kemarin, kita juga mengangkat hal itu lagi. Pertemuan kemarin adalah membahas tentang pencapaian SDGs, tujuan pembangunan perkelanjutan agenda 2030. Ada dua hal yang dibahas kemarin. Pertama yaitu menyangkut peace, justice, and juga stronger institution. Yang kedua yang dibahas adalah tentang climate change. Nah tentu di sana kita ingin memastikan untuk memperkuat perjuangan atau adaptasi kita kepada climate change, komitmen negara maju tentu kita harapkan agar bisa di-deliver atau direalisasikan yang 100 miliar dolar itu. Dan bahkan harus melebihi dari itu. Dan tentu ini tidak bisa di situ dan kami sampaikan secara diplomatis juga bahwa ini perlu dukungan semua negara, climate finance ini. Jadi baik negara maju maupun negara berkembang. Tapi least developed country tentu mereka tidak bisa berkontribusi banyak. Developing country juga tidak bisa. Yang paling bisa berkontribusi seharusnya develop country atau negara maju. Dan memang juga saya sampaikan dalam forum itu adalah dalam komitmen ini kita berharap komitmen negara maju agar di-deliver, direalisasikan dan tentu yang harus mendapatkan manfaat pertama dan utama adalah contoh negara-negara misalnya pasifik. Karena mereka mengalami peningkatan ketinggian air di mana mereka sangat rentan. Jika air itu meningkat, air laut, pulau-pulau mereka bisa tenggelam secara cepat. Nah tentu inilah yang kita ingin sampaikan bahwa climate change itu nyata, komitmen negara maju harus segera di-deliver. Nah kita sebagai negara-negara yang berada di kawasan pasifik di Asia, negara-negara kepulauan, tentu kita harus berjuang terus menyampaikan hal ini agar komitmen global itu bisa ter-deliver dengan baik dan pencapaian SDGs 2030 bisa maksimal dicapai pada saat 2030. Nah ini Pak, dari berita yang meredah ini kan terkait dengan kesenjangan yang dialami oleh negara berkembang, utamanya terkait dengan pendanaan dari perubahan iklim ini. Memang kan dirasa cukup berat ya Pak dari pendanaan tersebut. Nah ini kalau dari DPR Indonesia sendiri, ini solusi untuk mengatasi dari kesenjangan terkait pendanaan tersebut supaya komitmen ini tetap tercapai seperti apa Pak? Dan pada prinsipnya semua bisa berperan dalam isu climate change ini. Nah kita parlemen, kita memastikan agar legislasi atau RUU ini segera bisa kita selesaikan dan harapannya ke depan akan menjadi sebuah undang-undang yang bisa mengawal bagaimana agar lingkungan atau climate change ini betul-betul bisa terukur dan karena memang adaptasi climate change begitu penting, dulu namanya mitigasi climate change begitu penting, semua pihak harus terlibat untuk mengatasi permasalahan ini. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Putus Supat Marudana terkait dengan pembiayaan dari perubahan iklim. Dan tadi memang disampaikan bahwa isu climate change ini memang sangat penting karena ini sangat berdampak kepada kehidupan baik manusia maupun lingkungan. Dan tadi juga disampaikan bahwa seluruh negara yang berpartisipasi, apalagi negara maju ini sangat berperan dalam isu dari climate change ini. Tadi juga disampaikan bahwa dari negara berkembang dan seperti Indonesia ini dapat mendukung komitmen dari pembiayaan perubahan iklim itu melalui dengan penguatan regulasi utamanya yang dilakukan di DPR RI sendiri tengah merancang undang-undang dari pendanaan iklim. Tadi juga disampaikan bahwa memang perlu partisipasi dari seluruh negara untuk menguatkan komitmen ini karena memang isu terkait dengan perubahan iklim ini memang sangat penting pemirsa. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, saya Nazir Sudirja kembali ke studio.